Happy birthday to you, we will be blessed to you, we will be blessed to you. Ani Yudhoyono, yang tentunya sangat dekat di hati dan pikiran kita semua. Semasa hidupnya, Almarhumah dikenal sebagai sosok yang penuh dengan inspirasi. Kita tahu bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang baik, perjuangan di jalur yang sangat bersih ya, yang ke depan ini yang lurus, di jalan ke depan. Untuk itu, kalau semua diawali dari niat yang baik, pasti, insya Allah, dikabungkan oleh yang baik. Amin. Kami, keluarga yang ditinggalkan, tentu berupaya untuk terus menata hati. Setelah selebih dari seribu hari, kepergian beliau diawali dengan rasa duka yang sangat mendalam. Kehidupan hari-hari kami terasa penuh dengan tangis dan gelap. Karena sejujurnya, Almarhumah Ibu Ani merupakan pelitah, merupakan sumber kekuatan, sumber semangat, dan juga kebahagiaan di keluarga kami. Ibu Ani tentu bukan hanya milik keluarga kami. Ibu Ani milik kita semua, karena beliau adalah ibu negara kita. She was our first lady. yang sedikit membedakan bagi kami berdua, saya dan adik saya, Ibu Ani adalah cinta pertama kami. Our first love. Tetapi kami bisa menjadi saksi sejarah betapa sampai dengan akhir hayatnya. Ibu Ani terus menyayangi dan terus ingin berjuang untuk para sahabatnya, untuk saudara-saudaranya masyarakat Indonesia. Tentunya beliau telah mencurahkan segala pemikiran dan tenaganya untuk turut berkontribusi membangun negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bunikan ini pemilik sendiri. Kalau mulai kerja mulai jam pagi sampai jam 1. Tapi kalau kerja, sampai jam 1. Sampai jam jam 1. Pak, pokoknya aku lho Tunggak Aken, Bapak, katah, keung-tunggak mipun, yang penting Bapak, kalian keluarga, sehat dan afiat. Oleh karena itu, legacy yang beliau tinggalkan selama hidupnya tidak berhenti ketika tidak lagi menjadi ibu negara. Bahkan ketika raga beliau tidak lagi bersama dengan kita, Insya Allah, nilai-nilai perjuangan beliau akan terus kita lanjutkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.